2 dari 3 pelaku perusahaan Tugu Asmaul Husna di Simpang 3 Waru Jayeng, Kecomatan Tanjung Anam, Kabupaten Nganjuk berhasil diamankan polisi. 2 pelaku yang ditangkap masing-masing berinisial FA 21 tahun, warga Desa Sugiwaras, Kecomatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, dan DA 19 tahun, warga Desa Betar, Kecomatan Grogot, Kabupaten Nganjuk. Masing-masing pelaku tersebut punya peran tersendiri. Untuk FA bertugas sebagai pemukul ornamen Tugu Asmaul Husna, sedangkan DA berperan melipat plat motor yang dipakai pelaku. Sementara satu pelaku lainnya saat ini masih dalam proses pencarian polisi. Hari sebelumnya pada saat kejadian 20.00 yang bersangkutan ini minum-minuman keras di salah satu kafe yang ada di wilayah Prambon. Namun yang bertiga ini dengan pengaruh tersebut dalam keadaan mabuk ingin mencari ataupun menganiaya beberapa orang yang sekiranya di luar dari perguruan yang dia pegang sehingga pada saat kejadian tidak ada korban, sepi. Dia akhirnya memutar ke wilayah Tanjung Anong mencari korban. Melihat di depan wilayah Koramil ada Tugu Baru yang cahaya yang terang yaitu Tugu Asmaul Husna. Yang masyarakat ataupun Bapak Bupati baru saja membangun beberapa hari sempat disampaikan bahwa sanit Tugu itu meledak, melainkan tidak meledak. Ini sengaja dirusak oleh tiga pemuda yang kita amankan ini, yang satu masih DPO. FA mengaku melakukan hal tersebut lantaran kesal sering ribut dengan istrinya. Kekesalan itu kemudian dilampiaskan dengan merusak Tugu tersebut. Kenapa? Apa betul ada masalah keluarga? Kenapa membawa-bawa nyarik korban? Apa pernah kejadian sebelumnya? Belum pernah, Pak. Ini udah berapa kali? Baru kali ini, Pak. Baru kali ini? Iya. Udah pernah mumpul atau membaca orang? Enggak? Enggak pernah, Pak. Enggak pernah? Enggak pernah. Mabuk setiap hari? Enggak setiap hari, Pak. Enggak setiap hari. Gerja mah, Pak. Tinggal motor, Pak. Tinggal motor. Ya. Bukan nyari uang, nyari bukan ya. Hanya melawan pelampiasan saja? Pelampiasan saja, Pak. Rusaknya Tugu Asma Ulusta ini sempat viral di Jagadmaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa ornamen Tugu tersebut meletus. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Nganjuk. Setelah melalui penyelidikan dan berdasarkan pengamatan kamera CCTV, akhirnya polisi berhasil mengungkap pelaku. Rafli Fajari Culianto, TV Bangsa Nganjuk, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!